Halo teman-teman, kembali lagi bersama Orion Digital. Sekarang gue mau ngajarin kalian cara membuat simulasi soft body yang sederhana. Nah, disini gue bakal pake objek roti dan piring sederhana saja. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat objeknya. Nah, ini gue udah buat simulasinya. Sekarang gue butuh objeknya aja, kan gue bakal copy objeknya aja. Ini kita pilih keluar. Oke, ini kita matiin. Ntar ini gue pindahin lagi ke tengah. Gue pilihin semuanya. Oke. Nah, kita punya objek satu, terus kita butuh satakannya. Tempat dia bakal stay di akhirnya. Dan contoh ini, gue bakal pake ini sebagai piring. Lalu rotinya kita taruh di atas. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik di objek yang bakal jadi alasnya. Lalu kita kasih physics collision. Nah, disini, kalau kalian lihat disini, ada damping sama friction. Nah, ini yang bakal ngatur nanti, damping ini yang bakal ngatur nanti seberapa bouncy ini rotinya. Kalau misalkan sekarang gak ada nih, 0, dan diroti juga 0 dampingnya, nanti dia bakal agak ada balance sedikit. Tapi kalau misalkan dampingnya naik, dia bakal turun dan stay di situ. Friction ini halus kasar dari surface ini. Jadi kalau misalkan rotinya jatuh dari arah, misalkan dari Y axis ini dari Y minus, terus dateng jatuh gitu, kalau friction yang gak ada, dia bakal slide. Kalau friction yang tinggi, dia bakal stop. Oke, yang kedua, kita klik di objek rotinya, lalu pasang soft body. Nah, disini kita matiin goal. Terus kita nyalain self collision. Biar semua komponen yang ada di dalam rotinya, dia punya collision satu sama lain. Jadi nanti hasilnya gak flat. Nah, stiffness ini atur dia punya bentuknya. Kalau misalkan stiffness tinggi, dia bakal lebih kaku. Kalau misalkan stiffness yang lebih rendah, dia bakal lebih kayak slime gitu. Oke, gue bakal naikin stiffness-nya. Dan pentingnya gue naikin sedikit aja, jadi ada cukup. Karena pole-nya gue naikin. Bending-nya juga gue naikin sedikit. Coba kita lihat seperti apa sekarang. Nah, ini tempat-tempat hasilnya tuh. Dia bakal balun sih banget kan. Coba kita main setting ya. Oke, kirim itu untuk protek pertama. Nah, kalau misalkan kalian... Mau bikin dua benda collision, satu sama lain. Nih, contohnya... Ini ada dua roti nih, misalkan. Kita lihat ke sini. Putar gini. Kalau misalkan kalian taruh begini. Dia bakal drop. Terus langsung tembus, tuh. Nah, kalau kalian pengen bikin ada collision. Select benda yang di bawah. Kita tambahin collision. Nah, kalau kita lihat. Kita masih dulu. Jangan lupa, stress karena di berat. Dia bakal langsung, ada collision ya. Jadi, dia bakal lembus, tuh karena ada parameter yang tidak sesuai. Tapi, dia udah ikutin arah. Nah, kalau misalkan parameternya ada sesuai, temen-temen, dia bakal lembus ini. Nah. Gagipik. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati